Pemuda Peribat Kriterper master 77 bergegas tancap gas Di info, pemerkosa siswe senpai ini bersembunyi di tempat salah satu kerabatnya Tempat dimancut berikut buronan ini dicari dan didapati Terima kasih. Tak menyangka, pemuda yang datang ke kampung mereka ternyata pemerkosa. Warga sempat murka. Nyaris pelaku dimasak. Antisipasi picu kericuhan, pelaku yang masih terus berupaya melawan dibawa dan diamankan. Sudah sudah. Terus. Jill, di belakang. Terus diinterogasi, pria ini pun akui Ia memperkosa karena tak kuasa menahan nafsu bejatnya Bapak kan di tanah? Tidak Pak, coba tarik sepaksa Pak Panjang-panjang dia pakai pisau? Iya Kalau dia tidak mau, kamu tikam begitu? Iya Pak Warahkan di mana itu pisaumu? Enggak, saya di depannya begini Pak Saya begini di depannya Parah-parah, ini pelaku bejat Di mana? Aku melakukan di mana? Di kebunmu Pak Hah? Di kebunmu Pak Di kebunmu? Di kebunmu Di kebunmu Di kebunmu orang tuamu Di kebunmu Pak Tim buser 77 terus mengintrogasinya Pemuda ini pun ungkap pula Langsung kabur setelah lancarkan aksinya Sempat bersembunyi di sejumlah tempat Hingga akhirnya polisi mendapatkannya Kan begini Pak, sudah jalan tuh Duduk 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 Jelaskan, kita mengerti Tapi kalau kamu mau adil juga tidak apa-apa sih Tidak Pak, saya jatuhkan Saya jatuhkan Sudah jalan tuh Sudah jalan Kan tiga orang disitu Dia paling belakang Sudah jalan Saya bilang Di sini aku satu tembloknya ada bateria Ada bateria Ada baru Dia bilang Masak masuk Dia dalam Dia bilang Saya pilih nanti buka Aku Sudah buka Sudah buka Dia buka sendiri jalananya Dia bilang Tidakkan saya tanya bapak aku Dia bilang Iya Kenapa mesti ada pisau yang kau gunakan untuk ancam dia Itu mana itu Pak Kan saya merendasi disitu Pak Saya kumas Mangga tau Di depan pintu rumah-rumah aku Saya bilang Saya bawa itu pisau Hanya sehancam juga Pak Itu nih Kalau misalnya Kalau memang ini perempuan Dia mau dengan sendirinya Untuk apa kau pakai pisau untuk mengancam Berarti ini perempuan sebenarnya tidak mau Hanya kau yang mengancam Betul tidak Iya betul Pak Berarti tak putar-putar diku cerita ini kau bilang Tidak Kalau ini belum bisa jelas sebut semua Pak Kan saya pas Mangga tau Saya bawa pisau Kau kenal memang kayak ini perempuan Iya Pak Saya bawa ini di dalam rumah-rumah tau Sini gue masuk di dalam Saya suruh pertama Dia bilang Dia bilang Iya saya masuk Saya masuk bunuh Saya bilang Tidak akan cukup Saya bukakan Dia bilang saya kasih keuang Ada takut Perasaanmu takut ini tidak? Takut Mana orang tidak takut kalau perempuan Kau ancam pisau begitu Tiba Itu masih sekolah kayak itu anak Iya Pak Dimananya kau ancam dia? Tidak saya pegang Tidak Di laporannya ada Apa kau bilang? Saya bilang Sini gue kita masuk di dalam Sudah masuk di dalam Sudah bilang Saya kasih keuang Sudah begitu Bukan dia yang kasih bilang Saya kasih keuang Kak Maksudnya dia kasih keuang Supaya jangkot suruh dia masih dalam Dia mau pergi Iya Begitu maksudnya Kau diburu sama polisi Tidak mau mengundurkan diri Apa? Itu orang tuanya Sudah mau mengundurkan diri Terus? Saya bilang Di sana bisa saja Nanti di atas Saya takut Sambil sudah mengundurkan diri Maksudnya mengundurkan diri Maksudnya mengundurkan diri apa? Saya pilih bawa ke di pores Baru pada dah potong porang Menyerahkan diri Maksudnya bukan mengundurkan diri Menyerahkan diri Itu juga yang paling bagus sebenarnya Kenapa kau tidak mau pergi menyerahkan diri? Karena saya tidak mau dikulang ke patahku Kenapa? Sudah mau potong gitu orang Tidak tahu Kalau kau sudah menyerahkan diri di kantor polisi Kan kau diamkan kan? Iya Tidak mungkin kau mau diamkan Gitu orang tuanya Sudah mau potong lagi kau di dalam kantor polisi Kau sudah sadari perbuatanmu? Iya Sudah sadari perbuatanmu? Iya Sekarang kau tanggung jawab Iya Pria bejat dan keji ini Digiring ke Polresta Kendari Untuk kemudian Dibawa ke Kolaka Demi bisa menguasai harta korban Dua orang pria sadis menghabisi nyawa seorang terapis Kepo dengan kelanjutannya Sabar dulu bro Bersus tetap di Jakarta